Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini. Tanpa terasa tahun 2023 telah memasuki bulan ke-7. Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun dan senantiasa diberikan rejeki yang berlimpah. Bagi teman-teman yang memiliki rencana membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini. Yang pertama adalah Tradescantia silamontana farigata. Salah satu varian Tradescantia ini belakangan tengah banyak dicari penggemar tanaman hias. Varian Tradescantia ini memiliki daun tidak terlalu besar dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki perpaduan warna hijau dan warna krem yang sangat cantik. Uniknya pada bagian permukaan daunnya dilapisi bulu-bulu halus berwarna putih. Di pasaran, varian Tradescantia silamontana farigata dihargai di kisaran harga Rp40.000-150.000. Yang kedua adalah Alokasia Dragon Skill. Tanaman Alokasia Dragon Skill merupakan varian Alokasia dengan motif atau corak daun yang sangat menawan. Tak mengherankan jika varian Alokasia ini banyak disukai pecinta tanaman hias. Alokasia Dragon Skill memiliki daun berukuran sedang berwarna dasar hijau tua yang dihiasi tulang daun dan guratan-guratan daun yang tegas berwarna gelap. Di pasaran, varian Alokasia ini dihargai di kisaran harga Rp100.000-650.000. Yang ketiga adalah Begonia Looking Glass. Tanaman Begonia Looking Glass merupakan salah satu varian tanaman Begonia yang banyak dicari pecinta tanaman hias karena memiliki perpaduan warna daun yang sangat mempesona. Varian Begonia Looking Glass memiliki daun tidak terlalu besar dengan bentuk menyerupai nyala api. Daunnya sendiri didominasi warna silver dengan bagian tulang daun dan guratan-guratan daunnya berwarna hijau. Sementara pada bagian bawah daunnya berwarna kemerahan. Di pasaran, varian Begonia ini dihargai di kisaran harga Rp25.000-125.000. Yang keempat adalah Homa Lomena Selby. Jika selama ini kita lebih mengenal varian Homa Lomena Walisi Army, kali ini ada saudaranya yang sedang hits karena memiliki tampilan yang sangat mempesona. Varian Homa Lomena Selby memiliki daun tidak terlalu besar dengan bentuk oval dan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua dengan gradasi warna hijau muda yang sangat menarik di bagian permukaannya. Di pasaran, varian Homa Lomena Selby dihargai di kisaran harga Rp150.000-450.000. Yang kelima adalah PILODENDRON VERUKOSUM. Tanaman PILODENDRON VERUKOSUM merupakan salah satu varian PILODENDRON yang tumbuh dengan cara merambat. Varian satu ini memiliki motif daun yang sangat cantik dengan daun berbentuk hati yang nyaris sempurna dengan ukuran yang lumayan lebar. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau gelap yang dihiasi tulang daun dan guratan-guratan daun berwarna hijau terang. Di pasaran, varian PILODENDRON VERUKOSUM dihargai di kisaran harga Rp700.000-puluhan juta. Yang keenam adalah DIVENBACIA STIRLING. Tanaman DIVENBACIA STIRLING di Indonesia sering disebut DIVENGURITA. Tanaman satu ini memiliki tampilan yang cantik dan sedikit susah dicari. Hal itu membuat tanaman ini menjadi sangat mahal di pasaran. DIVENBACIA STIRLING memiliki daun berbentuk oval dengan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau dengan tulang tengah daun dan guratan-guratan daun berwarna putih. Di pasaran DIVENBACIA STIRLING dihargai di kisaran harga Rp100.000-600.000. Yang ketujuh adalah STRING OF DOLPIN. Tanaman STRING OF DOLPIN merupakan tanaman hias dari keluarga sukulen yang banyak dipilih orang untuk dijadikan tanaman gantung. Tanaman ini belakangan banyak dicari orang karena tampilannya yang cantik dan unik. Tanaman cantik dengan nama ilmiah Curio X. peregrinus ini memiliki batang berupa sulur-sulur panjang yang ditumbuhi daun-daun mungil berbentuk seperti seekor lumba-lumba atau dolpin. Di pasaran, tanaman STRING OF DOLPIN dihargai di kisaran harga Rp20.000-80.000. Yang kedelapan adalah SANSEFERA TAUGLADY. Tanaman SANSEFERA TAUGLADY merupakan salah satu varian tanaman SANSEFERA atau lidah mertua yang memiliki tampilan yang unik dan menarik. Varian SANSEFERA satu ini memiliki daun berbentuk meruncing yang tumbuh-tumpuk-menumpuk. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau muda yang dihiasi motif garis-garis horizontal berwarna hijau tua di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian SANSEFERA ini dihargai di kisaran harga Rp40.000-120.000. Yang kesembilan adalah CALATEA LUTHEA. Tanaman CALATEA LUTHEA belakangan ini sedang populer di tanah air dan banyak dicari pecinta tanaman hias. Varian CALATEA ini banyak disukai karena dapat membawa kesan tropis ke dalam hunian. CALATEA LUTHEA memiliki batang daun yang panjang sementara bagian daunnya berukuran lebar. Daunnya sendiri berwarna hijau dengan guratan-guratan daun yang tegas. Di pasaran, CALATEA LUTHEA dihargai di kisaran harga Rp25.000-125.000. Yang kesepuluh adalah HIPOESTES POLKADOT RED. Tanaman HIPOESTES POLKADOT RED merupakan salah satu tanaman hias yang memiliki warna daun yang sangat cantik. Varian HIPOESTES ini memiliki daun yang tidak terlalu besar dengan bentuk oval dan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri didominasi warna merah yang dihiasi motif berwarna hijau hingga hijau gelap di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, HIPOESTES POLKADOT RED dihargai di kisaran harga Rp20.000-60.000. Itulah 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini. Terima kasih atas kesediaan meluangkan waktu menonton video ini.